Kita beralih ke berita kriminal di mana tiga pelaku peredaran gelap narkotika jaringan rumah tahanan atau rutan kelas 1A Bakasar dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku pada bagian kaki karena melakukan perlawanan saat kepolisian melakukan proses penyidikan. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari informasi yang didapatkan polisi dari petugas rutan yang mencurigai sebuah charger laptop yang dititipkan narapidana. Setelah dilakukan pengecekan oleh aparat, isi dari charger laptop tersebut ternyata berisikan satu paket sabu seberat 50 gram. Wakasat narkoba Polrestabus Makassar AKP Indrawaspada menuturkan dari temuan ini anggota kemudian menangkap dua orang anak buah pelaku lainnya. Barang haram ini rencananya akan diedarkan di daerah Makassar dan Kabupaten Goa. Jadi memang kami selama ini sudah bekerjasama dengan rutan terkait makanan narkotika ini. Jadi setelah kami dapat informasi bahwa ada barang titipan dari warga binaan napas yang dicurigai, di dalamnya terdapat narkotika. Kemudian setelah itu kami melakukan pemeriksaan bersama dengan pegawai rutan. Setelah itu dicek memang di dalam charger laptop itu disimpan satu saset sedang yang kami duga adalah narkotika sejenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan pengembangan kepada siapa barang ini akan ditujukan dan dari mana barang ini berasal. Sehingga kemudian kami mengamankan empat orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabus Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Seorang pelaku terancam mendapat penambahan hukuman sementara dua lainnya mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!